Apakah sama ya rasanya dengan yang di Indonesia ini sih ya Penasaran saya Oh rujaknya macam nih Ini ada parutan-parutan buah ternyata ya Nah ini dia nih guys Rujak dan cendolnya Lain kan dengan rujak yang ada di Indonesia Oh beda banget asli Iya beda banget Sebelumnya terima kasih buat para dermawan Yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu panjang umur Berkah rizki dan bahagia keluarganya Amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala marah bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys Sebelumnya Marilah kita doakan Semoga saudara-saudara kita Yang dari Palestina Diberikan kekuatan Kemenangan bagi mereka Dan marilah kita kirimkan Al-Fatihah untuk mereka Semoga Allah SWT Senantiasa melindungi Kita semua juga Yang ada di sini dan di sana Jadi mari kita doakan bersama Dengan hati yang tulus Dengan penuh keyakinan Kepada Allah SWT Al-Fatihah Al-Fatihah Ihdinah surat al-mustakim Surat al-ladhina an'amta alayhim Gheril magdhina an'am Gheril magdhina an'am Let's go Jangan lupa guys Like, share, share, dan subscribe Mami Assalamualaikum Apa kabar kalian semua Semoga kalian selalu sehat ya guys Amin Di video kali ini Mami mau bawa kalian Jalan-jalan guys Jalan-jalan cari makan Di Kuala Lumpur Mami mau ajak kalian Kulineran lagi Di sini guys Nah Kali ini Mami mau bawa kalian Makan roja Tapi rojanya lain Kayak di Indonesia Bukan seperti roja Yang selalu kita makan di Indonesia Nah di Malaysia Rojanya kayak gimana Nonton terus videonya Sampai habis Kalau kalian mau tau Keseruan video Mami kali ini Jangan lupa di subscribe Like, komen, dan juga share ya guys Terima kasih Kita bisa tau di sini guys Ya roja yang di Malaysia Gimana ya Ada jembatan layang Yang bertingkat-tingkat Keren banget ya Liat deh tuh Bertingkat-tingkat Oh iya Sekalian ya Mami kasih tau Nama jalan tol ini Adalah Lebuh Raya Damansara Pucung Atau biasa disebut LDP Lebuh Raya ini Atau jalan tol ini Menghubungkan Antara daerah Damansara Dengan Pucung guys Jadi Kalau kalian Dari arah Kuala Lumpur Ataupun Damansara Kalau kalian Mau ke arah Pucung Bisa melalui Jalan tol ini Oke Kita udah sampe nih guys Sekarang kita mau makan Roja dan cendol dulu ya Itu dia tuh Di sebelah kanan tempatnya Wah Wah Oke Ini harga-harganya guys Berarti 6 Berapa ya guys ya 6 6.50 cent 6.50 cent Ya Lumayan juga Ini kalau uang Indonesia Iya bener sih Sekitar ini lagi Sekitar 20 30 ribuan Sekitar itu Malas ngutus Oke 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 Oh cendol Enak Apakah sama ya Rasanya Dengan yang Di Indonesia Penasaran ya Penasaran saya Kayaknya sama Kayaknya Hampir-hampir ya Mungkin mirip ya Sekejap guys Oh Rujaknya macam nih Ini ada parutan-parutan Buah ternyata ya Nah ini dia nih guys Rojak dan cendolnya Lain kan dengan Rojak yang ada Di Indonesia Jadi Rojak Di sini tuh Biasanya Yang jual itu Adalah Orang Yang kebangsaannya India Gitu loh guys Nah jadi Ini adalah Oh berarti Parindapan Ya guys Rojak-rojak Parindapan Atau rojak Khas-khas Malaysia Saya tak faham juga lah Khas Bangsa India Tapi Melayu Juga ada sih Yang jual Dan yang makan Semuanya Ada Melayu Ada Cina Ada India Semua Bangsa deh Makan Makanan ini Jadi di dalamnya itu Ada Kayak bakwan Gitu ya guys Ataupun goreng-gorengan Gitu Nah ini kayak gini nih Nah ini tuh kayak Bakwan Digoreng Terus dipotong-potong Oh disana Dibilang rujak Kalau disini biasanya Kayak batagor Mungkin ya Atau bisa dikatakan Gado-gado mungkin Ya seperti itu Kalau pikiran saya sih Kayaknya mempunyai kacang Ada bangkuang Atau sengkuang ya Kalau bahasa Malaysianya Nah terus Dikasih kuangnya Kuah kacang guys Nah jadi ada yang ditambahin Sotong Ada yang tambah ayam Oh beda banget Asli Iya beda banget Kenapa ada ayam Ada sotongnya Nah kalau Mami ini Makan yang original Yang kosong Jadi cuma pake telur aja Oke Kalau di Indonesia tuh Kayak apa ya rasanya Kalo dibilang pecel Bukan pecel Apa ya Komennya di bawah Kalo yang pernah makan ini Tau apa rasanya Oke Perlu dicobain Nah sekarang Mami mau habisin cendolnya nih guys Seru banget ya Sore-sore makan di bawah toko Makan roja Habis itu makan cendol Haduh Enak banget Mantul Mantap betul Betul sih Enak banget pasti guys Guys Kalian deh Mami mau kasih liat ke kalian Nih jalanan di Malaysia Gak ada kan Bunyi hon Bunyi klakson Jalan banget denger bunyi klakson disini Wow Oke guys Enak ya guys Disini sore-sore Duduk Di Tepi jalan Sambil makan roja Dan Ini Pasaran enak banget Seru banget Kalau di Malaysia Emang suka kayak gini Makan di pinggir jalan Wah Anginnya akan dicem guys Gak bikin panas Tapi harus sore-sore guys Sekarang kalau siang-siang Ini pasti panas Panas Apalagi sekarang Ya guys Yang gue Panas Ini ampun Dua bisu Wah Disuntak Namanya Oke Cendol Oke guys Udah selesai ya Mami makan rojak Dan juga cendolnya tadi Nah katanya disini nih Mie goreng mamanya Juga enak tuh guys Disitu Nanti Kepan-kepan Mami cobain ya Oke Nama daerah ini Adalah TTDI guys Atau Taman Tun Dokter Ismail Ada di Kuala Lumpur Nah kalau kalian Lagi ada di daerah sini Boleh dicobain Rujak dan cendol yang tadi Sebenernya ada Rujak yang sedap lagi guys Di Subang Jaya Di SS15 Tapi agak lumayan jauh dari rumah Jadi kita cari yang deket aja ya Dulu Kapan-kapan Mami bawa deh Kalian makan disana ya Oke Kalian inget gak guys Ini jalanan mana Ini biasanya jalanan Pasal malam Yang ada di Taman Tun Dokter Ismail ya guys Dan di depan ini adalah Tapak Bazar Ramadan ya Waktu Ramadhan waktu itu guys Liat kan Ingat gak kalian Ingat Ingat banget Nah itu dia Itu tapak Bazar Ramadan Yang kemarin Ramadhan ada Bazar itu Nah gitu lah pokoknya Jadi kangen ya guys Sama Bazar Ramadan Yang ada di Malaysia Oke guys Kita lanjut jalan lagi Mami sekalian Mau bawa kalian Jalan-jalan Muter-muter Di daerah TTDI ini guys Jadi kalau kalian Yang udah lama Gak dateng sini Kalian bisa Bernostalgia Untuk melewati jalan ini Semoga videonya Menghibur kalian semua Terima kasih Sudah nonton video ini Jangan lupa di subscribe Like, comment Dan juga share guys Terima kasih Assalamualaikum Bye-bye Bye-bye Bayang Ini banyak Ini ya Disitu Gede-gede Gede-gede Wih Cantik nih guys View dia Oh Asik Kita dibawa Jalan-jalan Sama Miku Ira Ya guys Ya Tak menyenangkan Sekalilah Jalannya sana Gak begitu Rame ya Enak jadinya Wow Pemandangan Kota-kota Bangunan-bangunan Tinggi Gitu Tapi masih ada Hijau-hijau Di kanan-kiri Itu yang membuat Kita tuh Kayak Wah Enak banget Gitu Cantik Kita liatnya Guys Bukan Gedung-gedung Semua Gitu Kalau Kalau saya Waktu di Hongkong Itu kayak Gedung-gedung Semua Hampir Hampir Sedikit Satu Dua Hanya Tanaman Seperti itu Tanaman Hias Seperti itu Dan tidak ada Pohon-pohon besar Disitu So itulah tadi guys Paling disukai Selama tinggal Di Malaysia Jadi ternyata Ya makanan Apa-apa Semua itu Makanan Sedikit-sedikit Makanan Malaysia ini Terkenal dengan Straight foodnya Ataupun makanan-makanan Yang ada di pinggir Jalannya Karena disana itu Banyak Dan hampir Memang di setiap Mungkin Setiap Keramaian Ataupun Pertamina Apa sih Pombensin Pasti ada Disitu Seorang jualan Dan itu Membuat kita Mudah untuk Mencari makanan-makanan Apalagi Makanannya yang Senek-senek Cemilan-cemilan Kayak tadi Itu membuat kita Kayak Ngiler aja So itu saja Video kali ini Terima kasih Dari video ini Sampai selesai Apabila ada salah Kata mau dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa